cirinya hasil tidak berkat, cirinya duit itu tidak baru, minimal ada empat satu, gampang boleh, ya gampang ente tau gak lagi nonton itu? oleh gampang, ente ya gampang, bahkan sampai mati orang ditinggalkan itu berarti rezeki ini gak barokah kayak kalian kan, ileng ileng ngonton itu oleh gampang, ente ya gampang apa gak bisa ngonton itu? mau ngomong itu kok nomor dua, ya cirinya rezeki gak barokah itu tidak menimbulkan ketenangan di dalam hatinya dua, tapi gelisai dua, tapi gak bengirai sepuluh sebab ngitung dua tak tolong ya layu dua, tapi gak sepuluh angkur gak isu haim tapi dihantui rasa kecemasan karena memang di dalam rezekinya hilang keberkahan dua, yang ketiga ciri rezeki gak barokah itu menimbulkan penyakit dalam kehidupannya bu Joni ayu bayi nol, wokongnya yuk jos tapi dihantui kira-kira gak? uangnya kira-kira dihantui gak gak bisa masuk bu Joni ayu lah yang tangguh alhamdulillah Pak Joni ini gak kena dihantui makanya Mbak Nurul tetep tangguh alhamdulillah yang itu kok nomor sekawan giling-giling cirinya rezeki gak barokah itu kalau dibuat kemaksiatan enteng mengeluarkannya nak gawe nyawer penyanyi enteng di gawe nukonong ngombe koncone enteng jasih tau tapi nak onok otak masjid lewat moneh turu nak ga turu disurung cepet Pak RT boleh tarian lawangnya dibutuh Pak Mirmajid ada pengajian kelampunnya dipakai ini pokoknya anggil duitnya dicemetenih di selera di selera misalnya nak tangguh kebaikan tapi nak gennyawer penyanyi kawin nukonongongbe di kawin krodorondoteles nyah nyoh 2017 kawinnya bahwa Midwesterni Allah Malam bug mcmk mad Terima kasih telah menonton!